Dari catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, pada tahun 2021 ini terdapat 19 desa yang akan dimekarkan. 19 desa tersebut tersebar di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Muarujambi, terdapat 2 desa, Tanjabar 2 desa, Tebo 13 desa, dan Kabupaten Merangin 2 desa yang akan segera dimekarkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Lutfiah, mengatakan pemekaran desa masih dalam proses, yang menambahkan dalam pemekaran ini Provinsi Jambi hanya memberikan registrasinya saja. Namun untuk kondifikasi, desa merupakan kewenangan Kemendagri. Secara keseluruhan saat ini jumlah desa di Provinsi Jambi berjumlah 1.399 desa. Kita provinsi, kewajiban kita cuma mengasih ini registernya saja, tapi kalau kondifikasi desa, itu adalah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri.